Seniman sekaligus aktivis Ratna Sarumpait akhirnya meminta maaf perihal penyebaran berita bohong atau hoax tentang PT Dirgantara Indonesia Lewat sebuah unggahan cuitan di laman Twitter pribadinya at Ratna S. Paet dia meminta maaf terhadap semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan PT Dirgantara Indonesia yang disebutnya telah dijual kepada negara China Permohonan maaf disampaikannya karena PT Dirgantara Indonesia turut mengklarifikasi perihal berita bohong yang disebarkan Ratna dan secara tegas memerangi segala bentuk informasi hoax Sebelumnya kasus bermula saat cuitan Ratna pada tanggal 3 Mei 2018 menghebohkan media sosial Twitter Kala itu, Ratna menyebut jika PT Dirgantara Indonesia telah dijual ke negara Republik Rakyat China atas persetujuan Ketua KPK, Ketua DPR, dan Dewan Pertimbangan Presiden Sontak berita yang mehebohkan itu ramai-ramai diunggah kembali oleh sejumlah warganet yang tak melakukan cross-check atas keabsahan berita tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!